Neraka Hitam Jilid 6 Sambil menunjuk ke arah rangkaian bangunan rumah di bawah sana, jawab Tian Ik Chu, di belakang bangunan rumah itu terdapat sebuah gua yang tembus ke lambung. Bukit, di dalam gua itulah kawanan jago tersebut disekap, dalam gua terdapat dua buah pintu masuk meminjam sinar fajar yang hampir meningsing, Hoa In Leong mencoba untuk memeriksa keadaan di sana, sekalipun ketajaman matanya melebih orang lain, sayang gua itu tidak tertampak karena tertutup oleh bangunan rumah, maka diam-diam pikirnya, Kalau dilihat dari penjaga yang berlapis-lapis, rasanya bukan suatu pekerjaan yang gampang bila ingin menolong orang dalam gua tanpa diketahui para penjaga sementara ia masih termenung, Tian Ik Chu telah berkata lagi, ketika tempo hari pincah berhasil menyusul ke dalam gua, hal itu sesungguhnya lantaran nasibku yang sedang mujur dan akhirnya pada pintu gerbang kedua jejaku ketahuan. Setelah berlangsungnya suatu pertarungan seru, akhirnya aku baru berhasil kabur dengan selamat Hoa In Leong mengerutkan dahinya rapat-rapat, katanya kemudian, kalau Toh Toh Tiang berhasil mengetahui rahasia mereka, mungkinkah Teng Kwik Siul masih akan menyembunyikan tawanannya di sini Tian Ik Chu kembali termenung sejenak, Lalu sahupnya, menurut dugaan pintu, bangunan markas semacam ini bukan bisa dibangun dalam sehari semalam, tidak mungkin Teng Kwik Siul akan melepaskan bangunan tersebut dengan begitu saja, karena pernah munculnya jejak musuh di situ, A-A-A-I, kalau Teng Kwik Siul benar-benar telah mengangkut pergi semua orang-orang itu, hingga kedatangan kita hanya sia-sia belaka. Pintolah yang akan menjadi orang berdosa tidak perlu Toti yang terlalu menyesali diri sendiri, bila kedatangan kita hanya sia-sia belaka, anggap saja hal ini. Sebagai nasib, maka kalau ingin menyalahkan, kita hanya bisa menyalahkan akan kelicikan Teng Kwik Siul lalu setelah memeriksa sekali lagi seluruh lembah tersebut. Ia berkata lebih jauh, entah jago-jago lihai dari mana saja yang berada dalam lembah ini, sekalipun ada jago lihai di situ, dengan andalkan kekuatan kita berdua rasanya masih cukup untuk menghadapinya, yang kutakuti justru adalah kelicikan orang-orang mau kau bila mereka tahu bukan tandinganmu lalu menutup pintu gua dan melawan secara dekat, Kitalah yang bakal kesulitan bahkan yang lebih ku kuatirkan lagi adalah seandainya mereka bunuh jago-jago yang terkurung itu, ketika berbicara sampai di situ, mendadak ia membungkam. Agaknya Hoa In Leong juga mendengar suara yang mencurigakan, ia lantas berbisik, Hayo kita menyingkir dulu Tian Ik Chu mengangguk, dengan posisi tak berubah mereka melompat ke atas dan mencari tempat persembunyian. Hoa In Leong melompat naik ke atas sebuah batang pohon yang lebar, sementara Tian Ik Chu bersembunyi di atas pohon siong. Tak selang beberapa saat kemudian, muncul dua orang imam setengah umur yang mengenakan jubah kuning, mereka langsung berjalan lewat sambil membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Dari sorot meti mereka berdua yang tajam dan berkilat, Hoa In Leong tahu bahwa tenaga dalam mereka tidak lemah, diam-diam segera pikirnya dalam hati, yang meronda gunung saja sudah merupakan jago-jago sehebat ini, apalagi yang menjaga gua, tampaknya urusan ini memang rada gawat, aku mesti lebih berhati-hati, karena berpikir demikian maka dia pun pasang telinga baik-baik untuk menyadap pembicaraan kedua orang itu. Terdengar anggota Mokau yang ada di sebelah kiri itu sedang berkata dengan suara nyaring, Chiu Suheng, Siao terasa Ching Bun Suhu terlalu bertindak hati-hati, padahal Toa Supek sudah selesai dengan semedinya, dengan tiga perkumpulan besar pun kita sudah bersekutu, menjagoi dunia persilatan hanya soal gampang untuk kita dewasa ini, kenapa musti jari terhadap seorang manusia yang bernama Hoa Tian Hong terdengar Chiu Suheng menjawab dengan suara dalam. Wan Sute, lantaran kau tidak turut serta dalam peristiwa penggalian harta di Bukit Kiu Cisan, maka kau tidak tahu akan kehebatan dari Hoa Tian Hong, tiba-tiba ia rasakan ucapannya terlalu menyanjung kehebatan orang dengan merendahkan kedudukan sendiri, maka cepat-cepat ujarnya lagi, selama 20 tahun belakangan ini, pengaruh dan daya kekuasaan keluarga Hoa sudah mengakar dan mendarah daging dalam dunia persilatan, cukup dengan perbuatan putra Hoa Tian Hong di kota Chiu pun segera berdatangan begitu banyak orang yang bersedia menjual nyawa kepadanya, daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kita memang mesti bersiap lebih hati-hati ditampaknya Wan Sute seperti dapat merasakan pula makna dari ucapan itu. Segera ujarnya pula. Hoa Sio Tua yang kita jumpai sewaktu di kota Kim Leng dulu juga hebat sekali, ilmu silatnya tiada tandingan bahkan Toa Supek sendiri pun dipaksa berada di bawah angin, apa mau dibilang sampai ini hari Chua Goan Hao belum juga mau tunduk, kalau ia sampai bekerja sama dengan keluarga Hoa, wah, semakin silik untuk menghadapi Mie Khoa In Leong semakin menaruh perhatian lagi setelah mendengar orang-orang itu membicarakan soal Chua Goan Hao. Terdengar Chiu Suheng berkata dengan dingin, ah ah ah, belum tentu demikian, asal Tok Leong Wan, pil naga beracun, berhasil dibuat, hem, hem, lihat saja hasilnya nanti Chiu Suheng, benarkah Tok Leong Wan itu manjir sekali? Li Wan Sute bertanya, Chiu Suheng tertawa angkuh, resep yang diwariskan Chiu Suheng mana mungkin bisa salah, asal orang-orang yang bandel itu sudah dicekoki, ditanggung mereka akan tunduk 100% di bawah perintah kita mendengar ucapan tersebut, Hoa In Leong merasa amat tercekat, hampir saja dia hendak turun tangan untuk membekuk kedua orang itu, tapi niat tersebut kemudian ditahan, ia merasa bukan kesempatan yang baik baginya untuk melakukan segala tindakan yang di luar perhitungan. Sementara itu, kedua orang anggota Mokau itu makin lama sudah semakin jauh dari sana, akhirnya bayangan tubuh mereka lenyap di balik tikungan jalan sana. Dengan seksama Hoa In Leong mengawasi kembali sekeliling tempat itu, setelah ia yakin kalau 10 kaki. Di sekeliling tempat itu tiada seorang pun, ia baru memanggil Tian Ik Chu untuk turun dari atas pohon. Ketika Tian Ik Chu sudah berada di sisi Hoa In Leong, dengan perasaan tak sabar pemuda itu lantas bertanya, Tau Tiang, tahukah kau benda apakah Tau Kliang Wan itu dengan wajah serius Tian Ik Chu menggelengkan kepalanya? Belum pernah ku dengar tentang obat tersebut, tapi kalau didengar dari nada pembicaraan mereka berdua, jelas obat itu merupakan sejenis obat pemabuk yang membuat orang hilang pikiran, aaaai, kalau dibicarakan kembali sungguh memalukan, tempo dulu perkumpulan kami pun pernah membuat orang semacam itu, kalau begitu, bukan terhitung satu hal yang aneh tukas Hoa In Leong kemudian. Tian Ik Chu tertawa. Hoa Kong Chu, kau mesti tahu bahwa obat penghilang pikiran itu beraneka ragam banyaknya, obat pemabuk biasa hanya bikin orang hilang ingatan tapi ilmu silat yang dimikilinya bagaimanapun hebat dan tingginya tak bisa dipergunakan lagi, para korban biasanya menjadi lambat dalam gerak gerik, sama sekali tak berpendirian dan pada hakikatnya adalah seorang manusia yang tak berguna. Hoa In Leong seperti menyadari akan sesuatu, segera serunya, yaa, seandainya terdapat sejenis obat pemabuk yang dapat menghilangkan pikiran orang, bisa memerintahnya sekehendak hati dan ilmu silatnya tidak terpengaruh, itulah yang Pinto takuti sambung Tian Ik Chu agak khawatir, Tok Leong Wan adalah obat pemabuk dari jenis ini. Hoa In Leong menjadi sedih dan ngurung dengan perasaan khawatir serunya, Wah, kalau sampai mereka berhasil membuat obat tersebut, umat perselatan pasti akan terancam marah bahaya, kita harus berusaha untuk membasmi mereka dari muka bumi tapi dari mana kau tahu obat-obat tersebut dibikin di mana kata Tian Ik Chu dengan wajah yang murung pula. Kalau ingin tahu, terpaksa kita harus menangkap seseorang untuk ditanyai setelah berhenti sejenak, lanjutnya, untungnya hari ini kita akan menolong orang-orang itu sekalipun Teng Kwik Siu bermaksud tidak menguntungkan terhadap kawanan jago itu, aku pikir dia bakal dibuat gelagapan juga mendadak satu ingatan melintas dalam benak Hoa In Leong, diam-diam pikirnya, kalau begitu ditangkapnya Mpek Yeu pasti dimaksudkan untuk membuat obat tersebut tapi dengan sifat Mpek Yeu yang jujur dan gagah perkasa, mana ia sudi membantu mereka untuk membuat obat racun seperti itu. Cuma beberapa bulan berselang anggota Hian Beng Kau telah mencuri sebuah botol porselen dari rumah Mpek Yeu, kalau bukan Mpek Yeu yang memberitahukan tempat penyimpannya, siapapun tak akan mendapatkannya, jangan-jangan ia telah melakukan suatu persetujuan dengan gembong-gembong iblis itu? sewaktu di lembah bukit Songsan, aku pun sempat mendengar nama-nama seperti Subok Tianwi sekalian, mungkin saja itulah bahan-bahan penting untuk pembuatan bahan obat Tok Liyong Wan, sementara ia masih termenung, mendadak terdengar Tian Ik Chu berkata, Hoa Kong Chu, kini udara masih terang-benderang, suasana semacam ini tidak cocok untuk menolong orang, mari kita atur nafas dulu untuk pulihkan tenaga, menanti hari sudah gelap nanti kita baru mulai bekerja? Hoa Ing Liyong menarik kembali lamunannya dan memandang sekeliling tempat itu, betul juga dalam cuaca terang-benderang begini, seluruh benda yang berada dalam lembah itu dapat terlihat dengan jelas, itu berarti bukan suatu hal yang mungkin terjadi untuk menyusup ke dalam lembah tanpa diketahui orang. Sudah barang tentu, jangankan menolong orang dalam gua, untuk berdiri di sana tanpa ketahuan orang pun mustahil. Karena itu dia lantas mengangguk. Bersama Tian Ik Chu, kedua orang itu melampaui puncak bukit dan mencari sebuah gua yang kering dan tinggi untuk atur pernapasan sambil menanti tibanya malam hari. Kurang lebih pukul 5 sore, kedua orang itu menyelesaikan semedinya, untuk mengisi waktu, Tian Ik Chu mengisahkan kembali pengalaman tempoh hari, lalu merundingkan kerb penyergapan nanti serta menentukan jalan mundurnya. Tebing-tebing karang di lembah itu kebanyakan menjulang tinggi ke angkasa, yang paling rendah mencapai 4-50 kaki, malah di bagian tengah sana mencapai 6-70 kaki lebih. Bagi jago-jago biasa, mungkin mereka akan keder dan ketakutan, tapi tidak sampai menyelesaikan Hoa In Leong, meski demikian untuk menghindari segala sesuatu yang tak diinginkan, mereka toh membuat juga seutas rotan yang panjangnya mencapai 60 kaki lebih. Dinding-tebing karang itu curam dan amat terjal, ditambah pula gersang tiada tumbuhan apapun, sungguh merupakan suatu tempat yang berbahaya. Untungnya malam itu udara berawan dan tiada cahaya bintang serta rembulan, pelan-pelan kedua orang itu merambati rotan dan meluncur turun ke bawah. Baru saja Hoa In Leong hendak melomcat turun, mendadak dalam jarak 2 kaki di bagian bawah tubuhnya secara lamat-lamat kedengaran suara lirih, ia menjadi teperanjat dan segera berpikir, sungguh berbahaya. Ternyata di bawah dinding-tebing sana pun ada orang yang menyembunyikan diri. Dengan sinar metu, tajam, dia pun memeriksa letak tempat persembunyian orang itu. Kemudian ia memberi tanda kepada Tian Ik Chu yang berada di atas, dan dengan suatu gerakan cepat, tubuhnya melayang 3 kaki jauhnya ke depan, kebetulan tubuhnya tiba di sudut pojok dari antara tempat persembunyian orang. Terdengar hembusan angin lirih berkumandang dari arah belakang, ia tahu pasti Tian Ik Chu yang telah menyusul itu. Penjagaan dalam lembah memang amat ketat dan keras, Tian Ik Chu sendiri pun merupakan bekas ketua dari suatu perkumpulan besar sudah barang tentu pengetahuan serta pengalamannya luar biasa tidak mengalami kesulitan, selang sesaat kemudian sampailah mereka di depan gua yang dimaksudkan. Di bawah dinding-tebing tersebut sebuah mulut gua yang pintunya terturu perapat, di sebelah kanan pintu batu itu terbuka sebuah lubang kecil seluas setengah depa, di depan gua berderet rumah-rumah batu, lampu lentera tergantung di sudut ruangan dan menerangi wilayah seluas beberapa kaki di sekitar tempat itu. Beberapa orang anggota Mokau dengan senjata lengkap mondar mandir melakukan penjagaan, sedemikian ketatnya penjagaan di situ membuat seekor burung pun sukar melewitinya. Sementara Hoa In Leong masih termenung sambil memikirkan Kero untuk menembusi penjagaan itu, tiba-tiba kedengaran Tian Iqcu berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya, bila pintu melakukan sesuatu gerakan di sebelah sana untuk menarik perhatian mereka, harap Hoa Kong Chu segera mulai bertindak, bila mana perlu kita lukai mereka tanpa ampun Hoa In Leong manggut-manggut tanda mengerti pikirnya, satu-satunya Kero untuk mengatasi keadaan ini memang memancing harimau turun gunung, betul juga, tak lama kemudian dari jarak seratus langkah di sebelah kiri terdengar suara lirih, agaknya ada batu disambit, pemuda itu segera bersiap sedia untuk menerjang masuk ke dalam rumah batu tersebut. Mendadak terdengarlah gelak tertawa nyaring, Tian Iqcu berkata dengan suara langlang, Hoa Yang, kau tidak menyangka bukan? Jauh-jauh datang kemari ternyata tak lebih hanya mengantarkan dirimu sendiri. Haaah, 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 Tian Iqcu, lo musti mengucapkan banyak terima kasih kepadamu atas jasamu membawa orang si Hoa itu datang kemari terkejut dan merah muka. Hoa In Leong menghadapi kejadian ini, segera pikirnya, heran, dari mana Teng Kwik Siu bisa tahu kalau malam ini aku bakal datang kemari, jangan-jangan Tian Iqcu sengaja menipuku? Berpikir sampai di situ, ia pulantas berseru, Teng Kwik Siu, kata-kata yang bersifat mengadu domba lebih baik jangan dibicarakan, kalau toh aku orang si Hoa sudah terjatuh ke tanganmu, kenapa kalian tidak segera menampakkan diri pasang lampu bentaknya? Suara mengiakan berkumandang dari sekeliling tempat itu, mendadak cahaya api berkelebat lewat seluruh tempat, sekeliling tempat itu menjadi terang-benderang. Hoa In Leong mencoba untuk memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, dia jumpa Tian Iqcu sedang berdiri kurang lebih 7-8 kaki di sampingnya dengan wajah gugup dan kaget, sementara sekeliling tempat itu sudah dipenuhi oleh jago-jago mokau yang mengangkat obornya tinggi-tinggi. Teng Kwik Siu yang berikat pinggang naga emas berdiri di tengah harna, sementara Leng Hoa Aki dan Leng Hau Yeu, kakak beradik yang memakai ikat pinggang naga perak berada di kedua belah sisinya, selain itu masih ada juga Huyan Kiong serta Hang Leong. Tian Iqcu menghela nafas panjang, tiba-tiba ia meloloskan pedangnya sambil berkata kepada Hoa In Leong, Hoa Kong Chu, Pinto tak sanggup memberi penjelasan kepadamu, tampaknya hanya ada satu jalan. Haaah, 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 buat apa tuh Hang mengelabui si bocah dari keluarga Hoa lagi? Tiba-tiba Teng Kwik Siu berseru sambil tertawa tergelak, Siow Teh telah mengambil keputusan untuk mengajak bocah itu bertarung secara adil, kami tidak akan melakukan tindak penyergapan. Tak terlukiskan rasa gusar Tian Iqcu menghadapi kejadian tersebut, bentaknya penuh kegusaran. Tutup mulutmu Teng Kwik Siu segera pura-pura tercengang, katanya, sekarang Siow Teh telah sudah terlanjur membongkar perasaan Chu Heng, apa gunanya Chu Heng musti berlagak terus kemarahan Tian Iqcu tak terbendungkan lagi, kalau bisa dia ingin menerjang ke depan dan beradu jiwa dengannya. Rasa sedih dan sesalnya kali ini boleh dibilang belum pernah dialami sebelumnya, dia tak menyangka kalau cerita tentang disekapnya kawanan jago di sana sesungguhnya hanya suatu tipu muslihat belaka, apalacur, di masa lampau ia memang bernama busuk, ditambah lagi dia pula yang mengajak Hoa Ing-Liong ke situ, dengan keadaan seperti ini sekalipun ia hendak memberi penjelasan, belum tentu orang akan mempercayainya. Tiba-tiba Hoa Ing-Liong berkata dengan suara dalam, Bo Ampua percaya kepada Totiang, buat apa kita mesti menggubri statik Teng Kwik Siu yang hendak memecah belah kekuatan kita. Harap Totiang pusatkan pikiran untuk menghadapi musuh. Tak nyana kalau keturunan keluarga Hoa pun sangat bijaksana dan berjiwa besar, sekalipun harus mati Pinto tak akan menyesal. Sesungguhnya dia hendak bunuh diri untuk membuktikan kebersihan dirinya, tapi sekarang ia berubah pendapat, ia rela beradu jiwa dengan musuh demi menyelamatkan jiwa Hoa Ing-Liong. Sementara itu Hoa Ing-Liong sendiri masih tetap tenang dan seakan-akan tak pernah terjadi suatu kejadian pun, ditatapnya Teng Kwik Siu sekejap kemudian katanya, sekarang aku orang si Hoa belum dipekuk, lebih baik kau cu jangan keburu merasa senang setelah berhenti sejenak. Kembali katanya, sampai kini aku orang si Hoa cuma merasa keheranan, dari mana kau cu bisa tahu kalau aku bakal berkunjung kemari ketika dilihatnya pemuda itu masih tetap tenang dan tertawa, sekalipun keadaannya sudah terkepung dan untuk kabur sudah tak mungkin lagi, timbul juga perasaan sayang di hati Teng Kwik Siu. Wajahnya yang berseri segera berubah menjadi serius, katanya sambil tertawa, hal ini kami mesti berterima kasih kepada tongtian kacu Hoa Ing-Liong tertawa dingin. Buat apa kau cu berusaha mengadu domba terus? Bocah berumur tiga tahun pun tak akan percaya, apakah kau tidak khawatir kehilangan kewibawaanmu sebagai seorang ketua diam-diam Teng Kwik Siu menyumpah dalam hati, bajingan terkutuk, akan kulihat sampai kapan kau dapat bersih laki dah terus di alintas memberi tanda, lalu bersama dua bersaudara Leng Hau, Huyang Kiong dan Hang Leong melompat turun ke bawah. Seluruh anggota Mokau lainnya tetap memperketat pengepungan di sekeliling tempat itu. Setelah melompat turun dari atas atap rumah, Teng Kwik Siu berpaling ke arah Tian Ik-Chu, kemudian ujarnya sambil tertawa, keadaan situasi yang terbentang di depan mati sekarang sudah cukup jelas, jika Tuheng bersedia untuk bekerja sama dengan kami, Siaw Teh akan menyambutnya dengan senang hati, kalau enggan bekerja sama, kami pun menginginkan Tuheng untuk pergi jauh ke ujung dunia, buat apa kau musti melakukan perjalanan bersama-sama bocah dari keluarga Hoa ini dengan kukuh Tian Ik-Chu menggelengkan kepalanya. Pinto sudah bersumpah akan mati atau hidup bersama Hoa Kong-Chu katanya serius. Hidung kerbau tua teriak Hang Leong dari samping dengan wajah menyeramkan, tak kusangka kalau kau dapat begitu setia mengabdi untuk orang lain, HMM. Rupanya kera keluarga Hoa dalam membohongi orang memang cukup hebat Tian Ik-Chu berpaling dan memandang sekejap ke arah Hoa Leong dengan pandangan dingin. Menyaksikan sikapnya itu, Teng Kwik Siu segera tahu bahwa dibujuk lebih jauh pun tak ada gunanya, maka sambil berpaling lagi ke arah Hoa In-Leong, ujarnya sambil tertawa, dengan mengandalkan kepandainya Hoa Tian Hang mengangkangi seluruh dunia, Lohu merasa sangat tidak puas kepadanya, tapi kau dengan usia yang begitu muda ternyata bisa menaklukkan Tong Tian Ka-Chu yang tersohor namanya sehingga bersedia menjual nyawa untukmu, untuk keberhasilan ini Lohu merasa kagum sekali. Hoa In-Leong segera menjura, katanya hambar, aku binal dan bodoh, tingkah lakuku hanya menambah kerisauan orang tuaku saja, Teng Kwik Kao-Chu terlalu memuji Teng Kwik Siu tertawa, angkuh, katanya, Hoa Yang, kalau meninjau situasi yang terbentang di hadapan matamu sekarang, bagaimanakah penilaianmu? Hoa In-Leong tertawa hambar. Bila hari ini aku orang si Hoa ingin mundur dari sini dengan selamat, rasanya memang teramat sulit, cuma anggota kau cu pun pasti akan banyak yang jatuh korban, mungkin juga di antara sutemu ada satu dua orang yang akan mengiringi kepergianku menuju ke sorga atau neraka. Hoa In-Leong teramat gelusar melihat ker pemuda itu berbicara, apalagi senyuman yang selalu menghiasi bibirnya, kendatipun keadaan jiwanya sudah terancam. Sambil tertawa dingin segera ujarnya. Bocah cilik dari keluarga Hoa, kali ini tak akan ada bajingan baju putih yang akan menolongmu lagi, ada pesan terakhir tidak? Kalau ada lekas diucapkan, memandang pada wajahmu mungkin saja aku bersedia merawat mayatmu yang dimaksudkan sebagai bajingan baju putih adalah sastrawan baju putih suonwi yakni hasil penyamaran dari Coa Wiwi. Oleh serangan racun ular keji yang dilepaskan Hoa In-Leong tempoh hari, tidak sedikit penderitaan yang telah dialami Hoa In-Leong selama ini, mendengar ia buka suara, amarahnya segera berkobar sambil marah serunya, Hoa In-Leong, keluar kau! Dengan mengandalkan sepasang kepalanku ini, aku, orang si Hoa ingin melayanimu, Jika dalam lima puluh gebrakan tidak berhasil menangkapmu, aku rela kau jatuhi hukuman Huyan Ki-yong tidak tahan menerima tantangan tersebut, dengan langkah lebar ia segera maju ke depan. Ketika mendengar perkataan itu, Teng Kwi-ksun merasa amat girang, pikirnya, untuk menangkap bocah diri keluarga Hoa dalam keadaan hidup, jelas merupakan suatu pekerjaan yang sulit, untuk membinasakannya merupakan suatu perbuatan yang terpaksa, kalau aku bisa menawannya hidup-hidup, hem, waktu itu Tian Ik-Chu pasti akan menyerah juga, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menangkap dua orang jago lihai sekaligus, berpikir sampai di situ, karena khawatir Hoa In-Leong menyesal, ia lantas berseru lantang, Hoa Yang, Seandainya dalam lima puluh gebrakan kau dapat menangkan suteku, lo hu izinkan kau keluar dari lembah ini, baik, kita berjanji dengan sepatah kata ini, kalau aku gagal menangkan sutemu dalam lima puluh gebrakan, aku akan menyerahkan diri kepada mu Hau Yang Kiong benar-benar amat gusar, sambil tertawa dingin serunya, orang si Hoa, masuk hitungan tidak perkataanmu itu, Belum pernah keturunan keluarga Hoa bicara menkla-menkle, apa yang pernah diucapkan tak pernah akan diingkari lagi Sambil tersenyum, Teng Kwik Siu segera menyela, janji dari orang keluarga Hoa bisa diandalkan Gero Sute tak perlu sangsi lagi sebaliknya Tian Ik Chu merasa amat murung Sebab ucapan seorang kuncu bagaikan sebuah cambukan di atas tubuh kuda Sekali sudah lari sukar ditarik kembali, andai kata Hoa In Leong gagal menangkan Hu Yan Kiong dalam 50 gebrakan Untuk mempertahankan nama baik keluarganya terpaksa ia harus memenuhi janji Kini urusan telah berkembang jadi begini sekalipun dia ada maksud untuk beradu jiwa juga tak ada artinya Diam-diam ia merasa murung sekali, tapi dalam pergaulannya selama beberapa hari Dia pun tahu kalau Hoa In Leong bukan seseorang yang bertindak gegabah Tanpa keyakinan yang masak tak mungkin anak muda itu akan mengambil tindakan tersebut Sementara itu para anggota dari Mokau rata-rata menganggap Hoa In Leong pasti akan kalah dalam pertarungan itu Sebagaimana diketahui, Hu Yan Kiong adalah adik seperguruan dari Teng Kwik Siu Tentu saja ilmu silat yang dimiliki olehnya sangat hebat sekali Jangankan orang lain, Teng Kwik Siu sendiri pun tidak berkeyakinan bisa meraih kemenangan dalam 50 gebrakan Semua orang tahu bahwa keluarga Hoa mengandalkan ilmu pedangnya yang tiada tandingan Tapi Hoa In Leong sekarang melepaskan kesempatannya untuk menggunakan pedang dan malah memilih menggunakan ilmu pukulan Hal ini sangat tidak menguntungkan posisinya Yang penting lagi dalam pertarungan di Bukit Yan San setengah tahun berselang Sekalipun dalam atusan gebrakan Hoa In Leong berhasil menangkan Hu Yan Kiong dengan sebuah serangan jari Bicara soal tenaga dalam sesungguhnya mereka seimbang Mustilah kalau Hoa In Leong dapat peroleh kemajuan yang pesat hanya di dalam 7-8 bulan Teng Kwik Siu adalah seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya Dari sikap Hoa In Leong yang tenang dan mantap Diam-diam ia lantas berpikir Sebodohnya bajingan ini Tak mungkin ia memilih jalan kematian untuk diri sendiri Jangan-jangan ia memang punya pegangan sekalipun demikian Ia toh cukup merasa bahwa Hoa In Leong telah melangkah di atas jalan kematiannya sendiri Semenjak tadi Hu Yan Kiong sudah tak tahan untuk menghadapi sikap pandangan enteng musuhnya Sambil tertawa seram segera teriatnya Hoa Lo Ji, lo hu ingin tahu kepandaian sakti apakah yang belakangan ini berhasil kau latih sambil maju ke depan Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke tubuh anak muda itu Hoa In Leong berkelit ke samping sambil membacok pergelangan tangan musuh Sebuah tendangan dikirim menghajar pusar Hu Yan Kiong sambil serunya dingin Ilmu silat mah cuma seperti dulu Tapi ini sudah lebih dari cukup untukmu Diam-diam Hu Yan Kiong merasa amat gusar Badannya berkelebat dan ganti menyerang sayap kiri anak muda itu Tubuhnya bergerak maju mengikuti gerak pukulan Makin menyerang semakin ganas Suatu pertarungan sengit pun segera berkobar Beruntun beberapa gebrakan kemudian Suatu bentrokan tak dapat dihindari lagi Dua orang itu sama-sama saling beradu sekali Akibatnya Hoa In Leong tetap berdiri di tempat semula Tapi Hu Yan Kiong terdorong sejauh tiga langkah ke belakang Kejadian ini cukup menggemparkan orang-orang mukau Paras muka semua orang hampir saja berubah hebat Lebih-lebih Hu Yan Kiong sendiri Saking kagetnya ia sampai tertegun Ia tak habis mengerti mengapa tenaga dalam Hoa In Leong Bisa peroleh kemajuan sepesat itu Hoa In Leong mendengus dingin Sepasang bahunya bergerak Sekali lagi ia menerjang ke muka Hu Yan Kiong merasa mendongkolnya bukan kepalang Terpaksa sambil menggertak gigi ia layani serangan musuh Mendadak terdengar Teng Kwik Siu berseru Sute Perketat posisi pertahanan layani serangan-serangan Dengan hati yang tenang mendengar seruan itu Hoa In Leong berpikir pula dalam hati Sebagai ketua dari Seng Sut Pei yang merupakan aliran susat Teng Kwik Siu termasuk seorang jago yang licik Dan banyak tipu musliatnya Sekalipun aku dapat tunggu Li Hu Yan Kiong dalam lima puluh gebrakan Belum tentu ia bersedia pegang janji Berpikir sampai di situ Timbulah niatnya untuk satu lawan satu dan baik buruk Menghancurkan dulu sebagian dari tenaga inti pihak Mokau Berpikir sampai di situ Berkobarlah hawan nafsu membunuhnya Dia memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan secepat mungkin Dengan wajah sedingin es Hoa In Leong segera merubah gerakan pukulannya Dan menetar Hu Yan Kiong habis-habisan Selama tinggal di kota Si Chiu Boleh dibilang Hoa In Leong telah mendalami ilmu Tian Hua Chaiki Serta melatihnya dengan tekun Karenanya setiap jurus serangan yang ia pergunakan Selalu berhasil mematahkan serangan dari Hu Yan Kiong di tengah jalan Setelah berulang kali menghadapi mara bahaya Hu Yan Kiong merasa terkejut bercampur takut Jurus serangannya segera dirubah Dengan mengandalkan ilmu Go Kwin Hong Jiow Cakar angin dingin lima setan Dan Tong Pek Mo Chiang Ilmu pukulan iblis lengan panjang Dari perguruan Ia berusaha memperbaiki posisinya Hoa In Leong tertawa tergelak Ilmu Cie Ujip Ciat Tujuh kupasan dari Cie U Hu Im Chiang Hoat Ilmu pukulan naga tunggal Serta Su Siu Hua Heng Chiang Pukulan empat gajah berubah bentuk Dari keluarga Cho A dipergunakan silih berganti Jurus-jurus aneh digunakan tiada habisnya Dengan perubahan-perubahan yang tak terhitung banyaknya Dalam waktu singkat Napas Hu Yan Kiong sudah terengah-engah dibuatnya Ia semakin payah dan keteter hebat Tempo hari sewaktu Hoa Tian Hang Berjumpa dengan Teng Quik Siu Untuk pertama kalinya di kota Lok Yang Dengan mengandalkan aneka Macam ilmu pukulan dari Tian Hua Chaki Itulah Teng Quik Siu pernah diserang Mendadak Hoa Tian Hang Sehingga tak punya tenaga untuk Melancarkan serangan balasan Dan kini sejarah terulang kembali Cuma posisinya justru kebalikan Menyaksikan hal tersebut Teng Quik Siu lantas jadi teringat kembali Dengan peristiwa lama di Bukit Kiu Chi San Tempo hari Ia teringat dengan dendam sakit hatinya Ketika dipaksa Hua Tian Hang Untuk menyerahkan kitab Tian Hua Chau Aki Kepadanya Sekalipun demikian Sebagai seorang jago yang berhati licik Ia dapat menekan rasa dendamnya Yang membara itu Pikirnya Bila Ho Yan Sute dapat menahan Sepuluh gebrakan lagi Lima puluh jurus akan segera tercapai Akan kulihat apa yang bisa dikatakan lagi Oleh bajingan dari keluarga Hua Sementara itu Kedengaran Hua In Leong Sedang membentak dengan suara berat Hu Yan Kiong Coba akan kulihat kau bisa bertahan Beberapa gebrakan lagi Di antara seruan tersebut Tangan kirinya mendadak Melancarkan sebuah serangan dasyat Jari tangannya menotok Jalan darah Ki Bun Hiat Di tubuh Hu Yan Kiong Sementara tangan kanannya Dengan mengandung tenaga penuh Melepaskan sebuah pukulan dasyat ke muka Waktu itu Hu Yan Kiong Sudah bermandi keringat Karena kepayahan Ketika secara tiba-tiba Ia jumpai titik kelemahan Di atas iga kiri lawan Tanpa berpikir panjang lagi Dengan jurus siow kuitu imu Setan cilik mendorong gilingan Ia menyergap ke depan Tiba-tiba pandangan matanya terasa kabur Bayangan tubuh Hua In Leong Lenyap tak berbekas Sebagai gantinya segalung desingan Angin tajam meluncur ke bawah Ketiak kirinya Hu Yan Kiong sadar bahwa Ia tak sanggup menghindarkan diri lagi Dengan mempertaruhkan Keselamatan jiwanya Ia maju sambil menyodok Lalu telapak tangannya Di balik menghantam Bahu kanan lawan Dengan mengandalkan ilmu Di hiat Ki Khi Cheng Hon Menggeser jalan darah Menghimpun tenaga pantulan Yang dimilikinya Dalam keadaan terpaksa Ia dapat menggeserkan Letak jalan darahnya Kesamping lain Selain daripada itu Ia pun bisa memantulkan Tenaga serangan musuh Yang bersarang di tubuhnya Semakin keras Pukulan musuh Semakin besar pula Tenaga pantulan Yang akan dihasilkan Cuma kalau berjumpa Dengan jago Yang memiliki kekuatan Melebih dirinya Sekalipun dapat Memukul balik serangan musuh Akibatnya Ia sendiri pun Akan terluka Oleh karena itulah Sengaja dia menjajal Kekuatan tenaga dalam lawan Kemudian setelah mengetahui Taraf kepandayan yang dimiliki musuhnya Baru mengambil tindakan berikutnya Sekarang keadaan sudah mendesak sekali Dia pun tahu bahwa tenaga pukulan musuhnya sangat kuat Dengan perasaan apa boleh buat ia bersiap sedia untuk beradu jiwa Dalam pemikirannya asal kedua belah pihak terluka itu berarti pertarungan seri Siapa tahu sejak pertarungan di Bukit Yansan tempoh hari Hoa In Leong telah menyelidiki secara khusus Ker untuk memecahkan ilmu di Hiat Ki Kha I Cheng itu Ia merasa kepandayan tersebut ada miripnya dengan ilmu Hoi Sin Kang dari keluarga Hoa Maka dengan dasar kecerdasan otaknya tak lama kemudian ditemukanlah Ker penanggulangannya Kedengaran Hoa In Leong tertawa dingin, lalu serunya Akanku coba kepandayan saktimu yang tidak mempan tenaga pukulan itu Totokan yang hampir bersarang di tubuh lawan mendadak berubah menjadi serangan kebasan Ia menyapu bahu kiri Huyang Kiong Kontan saja Huyang Kiong merasakan desingan hawa murni yang menyusup ke dalam tubuhnya Dan langsung menyerang jalan darah Tai Yang Sam Chiao, Yang Beng Tai Chong serta Tai Yang Shing Chong Tiga buah nabi penting di dalam tubuh Tidak ampun lagi ia mendengus tertahan dan roboh tak sadarkan diri Dengan cepat Hoa In Leong menyambar tubuhnya dan mengempit Huyang Kiong di bawah ketiak Bayangan manusia secara berkelebat lewat Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Teng Kwik Siu menerjang ke muka, kelima jari tangannya seperti cakar setan langsung mencengkeram tubuh Hoa In Leong Tian Ik Chu membentak marah sambil mengeluarkan pedangnya Ia ikut menerkam pula ke depan Leng Hou Ki bersuit nyaring Sebuah pukulan dasyat dibacokan ke tubuh Tian Ik Chu Sementara Leng Hou Yeu dan Huyang Leong menerjang ke arah Hoa In Leong Tian Ik Chu mendengus dingin Pedangnya digerakan ke atas langsung merotok jalan darah Tai Yang Huyang di tubuh Huyang Leong Di tengah jalan, mendadak serangan itu berubah menyambar tubuh Leng Hou Aki Lalu serangannya ditarik dan gantian membacok Leng Hou Yeu Leng Hou Yeu dan Hang Leong seperti didesak balik ke posisi semula Sedangkan Leng Hou Ki pun terpaksa buru-buru menghindari serangan Tian Ik Chu sebagai bekas ketua Tong Tian Kau di masa lalu memang memiliki pengalaman yang cukup luas dalam pertarungan Dalam satu gebrakan dengan tiga gerakan, ternyata dalam waktu singkat ia berhasil memaksa tiga orang jago lihai sengsutpe sama sekali tak mampu berkutik Sementara Huyang Leong sudah melompat tiga depa ke samping untuk menghindarkan diri dari seragapan Teng Kuik Siu Lalu dengan gusar ia membentak, tahan Teng Kuik Siu pura-pura tidak mendengar Secepat kilat ia menubruk ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan Dengan ilmu Huyang Chi yang Hoat, Hoa Ing Leong menyambut serangan dasyat itu dengan tangan kanannya Plaak meminjam tenaga dorongan yang sangat kuat itu badannya melompat, mundur sejauh beberapa kaki Setelah berhasil menekan pergolakan hawa darah di dalam dada, bentaknya keras, Teng Kuik Siu Kau sudah tidak maunya wasu tembu lagi mendengar ancaman tersebut Terpaksa Teng Kuik Siu harus menghentikan serangannya Sambil tertawa serah ia berkata Hoa Kong Chu, kalau ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik Tolong lepaskan dulu suteku Hoa Ing Leong melirik sekejap ke arah Tian Ik Chu Ketika dilihatnya Tosu itu terdesak hebat di bawah kerubutan dua bersaudara Leng Hou dan Hang Leong Sambil tertawa dingin ia lantas berkata Harap kau Chu perintahkan dulu orang-orang Untuk menghentikan serangan Setelah itu kalau mau bicara baru berbicara lagi Teng Kuik Siu termenung sejenak Akhirnya ia berpaling sambil membentak keras Berhenti sesungguhnya Hang Leong dan dua orang bersaudara Leng Hou Ada maksud untuk menyingkirkan Tian Ik Chu lebih dulu Tapi sesudah mendengar bentakan itu terpaksa mereka menarik kembali serangannya sambil mundur Menggunakan kesempatan itu Tian Ik Chu segera melompat ke depan dan berdiri berdampingan dengan Hoa Ing Leong Menanti Tian Ik Chu sudah berdiri di sampingnya Hoa Ing Leong baru berkata dengan hambar Teng Kuik Siu apakah perjanjian kita barusan sudah dibatalkan Teng Kuik Siu segera tertawa hambar Lohu bukan seorang manusia yang mengingkari janji Silahkan saja pergi dari sini katanya Tapi setelah berhenti sebentar Sambil tertawa licit ia menambahkan cuma Tian Ik Chu terpaksa muski tinggal di sini Sebab ia tidak terhitung dalam perjanjian kita tadi Hoa Ing Leong berpikir sebentar Betul juga, apa yang dikatakan memang tidak salah Diam-diam ia lantas menyumpah di hati Tua bangka sialan, kau memang betul-betul licik sekali Tiba-tiba terdengar Tian Ik Chu berkata Hoa Kang Chu, harap kau keluar dulu dari tempat ini Pintu segera akan menyusulmu Tentu saja Hoa Lu Leong tahu bahwa ia cuma menghibur hatinya belaka Dengan jumlah anggota mo kau yang begitu banyak Sementara Tian Ik Chu hanya seorang diri Mana mungkin ia dapat meloloskan diri Sementara itu Teng Kwik Siau telah menegur Hoa In Leong, bagaimana denganmu seandainya aku bersikeras hendak melakukan perjalanan bersamanya Bagaimana pendapat kau Chu He? A In Leong balik bertanya dengan alis matu berkedip Kontan saja Teng Kwik Siau tertawa dingin Kalau begitu, berarti kau hendak mengingkari janji Tentu saja Lohu akan berusaha untuk menghalanginya menyaksikan keadaan yang terbentang di hadapan mukanya Tian Ik Chu segera menghela nafas panjang Hoa Kang Chu, silahkan kau pergi seorang diri Pintu merasa masih sanggup untuk menjaga diri Hoa In Leong berpikir kembali Jika aku menggunakan keselamatan Hoa In Leong sebagai sandera Takutnya Teng Kwik Siau akan menyerangku tanpa memperdulikan keselamatan sutenya Sekalipun aku hendak pergi seorang diri Dengan keganasan otaknya Hem, mungkin juga akan turun tangan Saat ini paling juga ia sedang memancingku masuk jebakan Meskipun usianya masih muda Tapi otaknya Encer dan ia cukup memahami segala kelicikan serta kebusukan hati orang Kalau tidak karena kelebihan tersebut Tak mungkin Bu Taikun berani mengutusnya turun gunung untuk menyelidiki sebab-sebab kematian Sumaliang Ching Dan melimpahkan tanggung jawab itu di atas bahunya Begitulah, setelah berpikir sejenak dia memutuskan untuk coba menyerempet bahaya dengan mencobanya Dengan ilmu menyampaikan suara ia berbisik kepada Tian Ik Chu, To Tiang Ingat baik-baik Jika kau tidak berhasil meloloskan diri Selembar jiwa Bo Ampue pun akan ikut berkorban Tian Ik Chu tertegun Sebelum ia sempat berbuat sesuatu Hoa Ing Leong telah berkata kepada Teng Kwik Siau Boleh saja ku lakukan seperti yang dijanjikan Cuma sutemu itu baru akan ku lepaskan setelah sampai di mulut lembah Nanti semua orang menjadi tertegun Siapapun tidak menyangka kalau dia akan berkata demikian Dengan marah Leng Hau Yew berkata Huu anggota keluarga Hoa ngakunya saja seorang pemimpin perselatan yang gagah perkasa Tak taunya cuma manusia-manusia yang takut mampus Tiba-tiba Hoa Ing Leong membentak keras To Tiang, serbu badannya berkelebat lewat dan melompat naik ke atas atap rumah Tian Ik Chu tak berani bertindak gegabah Cepat-cepat dan menyusul dari belakangnya Kawanan Jagomo Kau di sekitar gelanggang yang menyaksikan kejadian itu Serin tak menggerakkan senjata dan pukulan mereka untuk menyerang Hoa Ing Leong Untuk sesaat lamanya bentakan nyaring menggelegar di angkasa Hembusan angin pukulan dan bayangan senjata tajam berkilauan di mana-mana Keadaan sungguh mengerikan Hoa Ing Leong cukup mengerti Andai kata dia sedikit teledor saja Akibatnya Teng Kwik Siu pasti sudah menyusul ke situ Waktu itu kesempatan untuk kabur tentu sulit sekali Sebab itulah tidak beraya lagi ia gunakan tubuh Huyang untuk menghadapi serangan-serangan itu Akibat lantaran khawatir melukai tubuh Huyang Kiong Kawanan jago dari Mokau itu tak berani sembarangan berkutik Buru-buru mereka buyarkan serangan dan melompat ke belakang Hoa Ing Leong dan Tian Ik Chu segera manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya Secepat kilat mereka menerobos keluar dari kepungan Setelah berlangsungnya pertarungan Kedudukan Teng Kwik Siu, dua bersaudara Leng Hon dan Hong Leong berubah jadi membelakangi rumah batu Waktu itu Teng Kwik Siu mengira ikan yang masuk jaring tak akan terlepas lagi Maka mereka kurang begitu merasakan khawatir Siapa tahu justru keadaan semacam itulah telah dimanfaatkan Hoa Ing Leong dan Tian Ik Chu dengan sebaik-baiknya Kemarahan Teng Kwik Siu betul-betul memuncak, segera bentaknya keras-keras Hoa Yang, mau kemana? Ia berusaha melakukan pengejaran Tapi jalan perginya justru terhalang oleh anak buahnya yang bersiap-siap di atas atap rumah Leng Hoa Heng Te dan Hong Leong ikut membentak keras sambil melakukan pengejaran Tampaklah Hoa In Leong dan Tian Ik Chu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat meluncur ke arah mulut lembah Anak murid Mokau yang berada di sepanjang jalan buru-buru berusaha menghadang jalan pergi mereka Tapi semuanya dapat dihalau oleh Hoa In Leong yang berjalan di paling memuka sambil memutar tubuh Huyang Keong Jangankan melancarkan serangan secara langsung, senjata rahasia pun tak berani dilepaskan secara sembarangan Kenyataan tersebut semakin mengubarkan kemarahan Teng Kwik Siu Ia berteriak-teriak seperti orang kalap, orang si Hoa Kau punya muka tidak dengan garangnya ia menerjang ke muka Jangan ribut dulu seru Hoa In Leong sambil mencibirkan bibirnya, pokoknya setelah sampai di mulut lembah nanti Sutemu pasti akan ku lepaskan, dalam waktu singkat, suasana dalam lembah itu menjadi kacau balau Kawanan jago dari Mokau bersama-sama melakukan pengejaran dan penghadangan-penghadangan Suara bentakan dan makian bersimpang siur, bayangan manusia berkelebat, bayangan golok berkilauan Apalacur semua murid kepercayaan Teng Kwik Siu ditugaskan menjaga gua, padahal ilmu silat mereka terhitung Lihai dan luar biasa, kini yang tergabung dalam penjaga lembah hanya mereka yang berilmu kelas 2, sudah barang tentu tiada kegunaan sama sekali kekuatan mereka ini Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah melewati 2 buah pos penjagaan, asal melewati 2 pos penjagaan lagi, miscaya mereka sudah akan tiba di luar lembah Waktu itu naga telah kembali ke samudera, burung terlepas dari sangkarnya, Teng Kwik Siu hanya bisa menggigit jari saja Untunglah ia tak malu disebut seorang pemimpin dari suatu perguruan besar Dalam kejut dan marahnya ia berusaha mengendalikan golakan emosi itu dengan suara lantang segera teriaknya Semua anggota perkumpulan, dengan care apapun hadang jalan pergi bujingan licik dari keluarga Hoa serta Tian Iksusitosu Bangsat Kalian tak usah memperdulikan lagi keselamatan jiwa Hoian Susok sekalian Sereet! Sereet! Sereet berbareng dengan turunnya perintah dari Teng Kwik Siu, serentak orang-orang Seng Sut Pei mulai turun tangan Senjata rahasia berhamburan ke arah mereka berdua ibaratnya hujan badai yang menderu-deru Dalam keadaan demikian, sekalipun Hoa Ing Leong menyandah Hoian Kiong yang juga tak ada gunanya Maka tubuh Hoian Kiong yang lemas tak bertenaga itu dibuang ke atas tanah Setelah itu sambil tertawa terbahak-bahak ejeknya Haaah! 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 Teng Kwik Siu tampaknya hubungan persaudaraan kalian kurang akur Maka sudah tidak memperdulikan keselamatan dari Hoian Kiong lagi setelah merontokkan senjata rahasia yang menuju ke tubuhnya Ia melayang ke muka melampaui pagar kayu Ketiga, bentaknya garang Siapa berani menghadang jalan pergiku Mampus kawanan jago dari mokau yang berdiri berderet di atas pagar kayu tak berani kabur dari situ Kendatipun mereka tahu kelihayan musuhnya Penghadangan toh tetap dilakukan Salah seorang di antaranya Sambil mengayunkan goloknya dengan gaya taisan yating Gunung taisan menindih kepala Langsung membacok batok kepala anak muda itu dengan buasnya Hoa Ing Leong segera memutar telapak tangan kanannya Dengan jurus menyerang sampai mati Ia melancarkan sebuah serangan dari Cie Ujib Cia tersebut Dua orang itu langsung termakan serangan dan mampu seketika itu juga Di pihak lain Tian Ik Chu telah bertindak pula dengan garang Pedangnya kembali membacok mampus seorang musuh Dalam repotnya Hoa Ing Leong sempat berpaling ke belakang Ia saksikan Teng Kwik Siu sudah makin mendekat tiga kaki dari jarak mereka Karena penghadangan tersebut Matanya mencorong sinar tajam Rupanya merasa gusar sekali Dua bersaudara Leng Ho dan Hang Leong justru berada dua kaki di belakang ketuanya Hoa Ing Leong tidak berani beraya lagi Dia mengeluarkan sekeping uang pelak Memencetnya sampai remuk lalu disebarkan ke belakang Kemudian tubuhnya melompat turun dari pagar kayu Dan bersama-sama Tian Ik Chu kabur menuju ke mulut lembah Dalam beberapa kali lompatan saja mereka telah tiba di pos penjagaan pertama Baru saja Hoa Ing Leong menjatkan badan untuk melewati pagar kayu itu Mendadak terdengar suara bentakan dari Teng Kwik Siu yang menyeramkan itu telah berkumandang dari belakang Orang si Hoa mau kabur kemana kau sambil berkata Hoa Ing Leong merasakan tibanya segulung angin pukulan yang sangat digin bagaikan es menyerga punggungnya Si anak muda itu merasa sangat terkejut Berada di tengah udara tanpa berpeling lagi pedangnya diputar lalu ditusuk ke belakang Ketika ujung pedang mencapai jarak 3-4 depa dari tubuh Teng Kwik Siu Segulung desingan angin tajam menyerang alis matanya Sungguh bebat serangan hawa pedang dari Hoa Ing Leong ini Serangan tersebut merupakan salah satu hasil ciptaan Hoa Tian Hang selama 20 tahun belakangan ini Dalam kejut dan ngerinya Teng Kwik Siu tidak menjadi gugup Buru-buru badannya menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri Tapi dengan demikian angin pukulan yang ia lepaskan pun ikut ngiring ke samping dan menyambar lewat dari atas bahu kanan Hoa Ing Leong Akan tetapi justru lantaran Hoa Ing Leong harus mempergunakan serangan hawa pedang yang belum berhasil dikuasainya dengan sempurna itu untuk menghalau serangan lawan Hawa murninya menjadi buyar Tubuhnya yang sudah berada lima kaki dari ujung pagar kayu pun gagal dilewati Aduh celaka pekek si anak muda itu dalam hatinya Padahal Tian Ik Chu melompat bersama-samanya Tapi oleh karena Teng Kwik Siu amat membenci Hoa Ing Leong hingga merasuk ke tulang samsungnya Hal ini malah justru menguntungkan dirinya Dengan mudah ia berhasil melampaui pagar kayu itu Tosu itu agak kaget juga melihat tubuh Hoa Ing Leong merosot ke bawah karena kehabisan tenaga Dengan suatu gerakan cepat ujung bajunya segera dikebaskan ke bawah kaki Hoa Ing Leong Meminjam tenaga sapuan tersebut Anak muda itu segera melompati pagar kayu dan kabur menuju keluar lembah Tian Ik Chu menghimpun tenaga murninya dan ikut melompat turun Mendadak kaki kanannya terasa kaku menyusul kemudian terdengar seseorang mengejek sambil tertawa seram Heeh, 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 heeh Tian Ik Chu to subah jingan Kau sudah terkena jarum menggotok cietnia ciam Jarum lima racun pencabut nyawa Dari perguruan kami Nyawamu sudah tak akan bertahan lebih lama lagi sambil menggigit bibir Tian Ik Chu melompat turun dan siap memutar badannya untuk beradu jiwa Tapi tiba-tiba saja ia teringat dengan pesan Hoa Ing Leong pikirnya Kalau aku yang mampus masih mendingan tapi kalau gara-garaku sampai menyeret pula dia Wah, akulah yang akan menjadi orang paling berdosa di dunia ini Karena berpikir demikian Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan daya kerja racun jahat itu Kemudian buru-buru menyusul si anak muda itu kabur keluar lembah Ketika Teng Kwik Siu sekalian menyaksikan rencana mereka mengalami kegagalan total Tentu saja tak rela melepaskan musuhnya dengan begitu saja Dengan sinar metu berapi-api Ia memerintahkan Leng Hou Heng Ten dan Hang Leong sekalian untuk melakukan pengejaran terus secara ketat Akan tetapi bukit itu penuh diliputi hutan yang lebat Ketika Hoa Ing Leong dan Tian Ik Chu berhasil menyusup ke dalam hutan itu Jejak mereka seketika itu juga lenyap tak berbekas Makin dipikir Teng Kwik Siu semakin naik darah Sekalipun ia tahu harapannya untuk mengejar kedua orang itu tipis sekali Tapi ia toh memerintahkan juga segenap anak murid Seng Sutpi Dengan lima orang membentuk satu kelompok untuk melakukan penggeledahan secara besar-besar di sekitar lembah Sementara itu Hoa Ing Leong dan Tian Ik Chu sedang menyusup ke dalam hutan lebat Mendadak Tosu tua itu mendengus tertahan dan roboh di atas tanah Totiang, bagian mana dari tubuhmu yang kurang enak Tian Ik Chu membuka matanya sambil tertawa getir Sungguh hebat racun itu Tampaknya Pinto sudah tak dapat bertahan lebih lama lagi Dimanakah letak lukamu itu Tegurnya Tian Ik Chu segera menuding ke arah kaki kanannya Seraya tertawa Tuh di kakiku Pinto sudah termakan oleh permainan busuk tua bangkat tersebut Dengan sangat hati-hati Hoa Jubah pendeta Tian Ik Chu Tampaklah bagian bawah lututnya telah disambung dengan kayu Tapi pada pahannya tertancap sebatang jarum yang setengah bagian di antaranya masih berada di luar Jarum itu berwarna kebiru-biruan Jelas mengandung sejenis racun yang jahat sekali Diam-diam ia lantas berpikir sepasang kakinya sudah cacat Tapi gerak-geriknya masih tetap lincah dan gesit Bagi orang yang tidak mengetahui latar belakangnya Mereka pasti tak akan percaya kalau dia itu seorang yang cacat berpikir sampai disitu Dia pun lantas bertanya Siang Lo Chiampu sudah tewas banyak tahun Sampai sekarang apakah Toti yang masih mendendam kepadanya Tian Ik Chu segera tertawa terbahak-bahak Haaah 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 Kebalikannya Hari ini aku pun pasti akan terhindar pula dari bencana ini Haaah Ing Leong kembali berpikir Sekalipun nyawanya sudah berada di ujung tanduk Ia masih bisa bergurau secara wajar Kebesaran jiwanya benar-benar amat mengagumkan Siapapun tidak akan percaya kalau manusia semacam ini sesungguhnya adalah bekas ketua Tong Tian Kau yang tersohor itu Karena berpikir demikian, rasa hormatnya semakin meningkat beberapa bagian Katanya sambil tertawa, aku pikir kalau cuma racun dari sengsut Pesih masih terhitung luar biasa hebatnya dari sakunya Dia lantas mengeluarkan dua botol porselen setelah jarum racun itu dicabut keluar Dengan cepat dia taburkan bubuk pah toksan di sekitar mulut luka Lalu mengeluarkan pula dua butir cinghia tuan dan menyuruh Tian Ik Chu menelannya Begitu bubuk pah toksan ditaburkan di sekitar mulut luka Tian Ik Chu segera merasakan tubuhnya menjadi segar kembali Buru-buru cinghia tuan ditelan ke dalam perut Kemudian ujarnya, obat ini betul-betul mujarab sekali Ya lagi-lagi selembarnya waku berhasil direbut kembali Karena harus mengerahkan segenap tenaganya untuk kabur Ia tak bisa menggunakan sepenuh kekuatannya untuk melawan racun Ketika itu hawa racun ada sebagian yang sudah menyusup ke dalam isi perut Maka setelah menelan pil mujarab buru-buru ia pejamkan matanya untuk mengatur pernapasan Mendadak Hoa Ing Leong mendengar suara dedaunan yang disingkap orang di tempat kejauhan sana Alis matanya kontan berkerit, bisiknya, sungguh tak ku sangka Teng Kwik Siul masih juga melakukan pengejaran tiada hentinya Mari Boampuan menghantarmu untuk mencari sebuah tempat yang sepi dan aman Tidak menunggu jawaban dari Tian Ik Chu lagi Ia segera membopong tosu tua itu dan kabur menuju ke tenggara Tak lama kemudian ia berhasil menemukan sebuah gua yang tersembunyi letaknya Setelah meletakkan Tian Ik Chu di atas tanah untuk mengatur pernapasan Si anak muda itu sendiri segera duduk bersila pula di mulut gua itu Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya Ketika terbayang kembali petualangannya ketika kabur dari kepungan tadi Sekalipun ia bernyali besar tak urung hatinya merasa terkejut juga Padahal ia tahu ilmu silat yang dimiliki Teng Kwik Siul jelas berada di atas kepandainya Dua bersaudara Leng Hou, Hang, Leong serta Hu Yan Kiong juga terhitung jago-jago silat yang berilmu tinggi Coba kalau Hu Yan Kiong tidak terlalu mengandalkan ilmu gibiat Ki Kha I Ching Hontai Hoa tersebut Mungkin agak sulit bagi Hoa In Leong untuk berhasil membekuknya Selain itu, dia pun tahu di antara kawanan jago-mokau masih terdapat banyak sekali jago-jago kelas 1 Maka kalau dibilang dia bisa lolos dengan selamat dari kepungan mereka kali ini Hal tersebut benar-benar merupakan suatu keberuntungan Berpikir sampai di sana, ia pun mulai merenungkan kembali kecurigaannya terhadap Teng Kwik Siu Yang tahu akan jejaknya sehingga sebelum itu mengadakan persiapan dahulu untuk menjebaknya Ia berpikir, tidak mungkin kalau rahasia kepergianku ini dibocorkan oleh Teng Ji San, Hoki Sian, Chia Sao Yan atau dua bersaudara Kiong, YAA Dipikir-pikir maka kecurigaan terbesar berada pada murid-murid Tian Ik Chu sendiri Ia pun berpikir juga bahwa kehadiran Tian Ik Chu tempo dulu disarangnya telah mempertingkat kewaspadaan Teng Kwik Siu Atau mungkin juga lantaran jejaknya sewaktu melakukan perjalanan telah diketahui mereka Maka Teng Kwik Siu lantas menduga arah kepergian mereka berdua Sementara ia masih terpikir tiba-tiba dari luar gua berkumandang suara teguran seseorang dengan suara yang menyeramkan Hoa Yang, keluar kau Hoa In Leong sangat terkejut Ia mencoba untuk berpaling memandang keadaan Tian Ik Chu Tampak asap putih dengan mengepul dari atas batok kepalanya Itu menandakan semedinya sedang mencapai pada keadaan yang paling kritis Terpaksa sambil menggigit bibir Ia meninggalkan beberapa tulisan di atas dinding gua Kemudian baru melompat keluar dari gua itu Di bawah cahaya bintang Tampak seorang kakek berjubah kuning yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang Dengan lengan yang panjang melewati lutut dan mengenakan ikat pinggang Naga Perak telah berdiri di hadapannya bagaikan sesosok sukma gentayangan Hoa In Leong berusaha keras untuk menenangkan hatinya sambil berpikir Ketika ada di lembah Yeu, kok tadi aku tidak berjumpa dengan kemunculan Seng Tocu Tidak disangka kalau gembong iblis ini pun telah datang pula di sini Kedengaran Seng Tocu dengan suaranya yang mengerikan sedang berkata Hoa Yang, tahukah kau bahwa pada malam ini Lohu pun berada di dalam lembah Hoa In Leong Tertegun lalu berseru dengan nada keheranan Kalau remang begitu, kenapa kau tidak ikut turun tangan? Asal kau munculkan diri, miscaya aku sulit untuk melepaskan diri-diri Kepungan orang banyak mengembut dengan mengandalkan jumlah banyak bukan perbuatan Lohu kata Seng Tocu dingin Oh, kalau begitu kau menang lebih berjiwa ksatria daripada sute-sutemu itu setelah terhenti sejenak Ia melanjutkan, sekarang kau telah datang seorang diri Apakah kau bermaksud hendak mengajakku untuk berdua satu lawan satu? Seng Tocu mengangguk Sebenarnya Lohu belum sampai memandang sebelah mati kepadamu Tapi sejak kemunculan di markas besar kami di daratan Tionggoan malam ini Tiba-tiba saja aku merasa bahwa membiarkan kau tetap hidup di dunia ini Sesungguhnya merupakan suatu tindakan yang keliru suara pembicaraannya sangat hambar Seakan-akan baginya pekerjaan untuk membunuh Hoa In Leong adalah suatu pekerjaan yang gampang sekali Hoa In Leong mengerutkan dahinya ia bermaksud untuk balas mengejek lawannya Tapi setelah berpikir sebentar tiba-tiba ia mengangguk Berbicara dari dasar kepandayan yang kau miliki Ucapan semacam itu memang pantas kau ucapkan Cuma seandainya aku tak mampu untuk menandingimu Toh aku masih dapat melarikan diri Seng To Chu menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu Sebab bagi kebiasaan orang persilatan Mereka lebih suka mati di medan pertarungan daripada angkat kaki untuk melarikan diri Tapi sekarang Hoa In Leong telah mengucapkan kata-kata tersebut secara wajar Bahkan sama sekali tidak merasa malu Tak heran kalau hal ini malah mencengangkan jago lihai tersebut Setelah termenung sejenak Katanya kemudian dengan hambar Jika kau ingin kabur dengan hutan belantara yang terdapat di sekitar tempat ini Tentu saja Lohu tak akan bisa berbuat apa-apa Tapi Tian Ik Chu belum selesai dengan semedinya Aku pikir kau pasti tak akan kabur dengan meninggalkan kawan bukan? Mendadak ia menyingsingkan ujung bajunya Lalu melemparkan sebilah pedang pendek ke arah Hoa In Leong Seraya berkata Lohu telah berhasil juga menangkap seorang majikan dan seorang pelayan dari keluarga si Apakah kau hendak menjumpai mereka dalam sekilas pandangan saja Hoa In Hang telah kenali pedang pendek itu sebagai milik sileng jin Cepat ia menerima sambitan tersebut Tapi seketika itu juga ia merasakan telapak tangannya menjadi panas Jaris pedang tersebut terlepas kembali dari tangannya Diam-diam hatinya merasa terkejut sekali Aku lihat kau sebagai seorang ciampu mempunyai kedudukan yang tinggi sekali Katanya sambil tertawa dingin Masa seorang ciampu sudi-sudinya menghina kaum perempuan sentocu mendengus dingin Pokoknya asal kau bersedia bertarung seorang lawan seorang denganku tanpa bermaksud melarikan diri Lohu siap melepaskan mereka dari cengkeramanku Sekali lagi Hoa In Leong merasakan hatinya tercekat Pikirnya, dengan segala daya upaya dia memaksaku untuk bersedia melayani pertarungannya Jangan-jangan ia memang bermaksud untuk membunuh aku sementara ia masih termenung Seng Tocu telah berkata lebih jauh, terus terang saja ku katakan kepadamu Meskipun tenaga dalam yang dimiliki Goan Ching Huasyo jauh di atasku Tapi sejak kehilangan banyak tenaganya, selama 3-5 tahun tidak mungkin baginya untuk memulihkan kembali seluruh kekuatan tubuhnya seperti semula, kendatipun Berhasil, dengan usianya yang sudah begitu lanjut, masa kematiannya pun semakin dekat Manusia semacam itu masih bukan terhitung suatu ancaman bagi kami Sebaiknya ayahmu Hoa Tian Hang meski berilmu tinggi dan berjiwa gagah Itu pun hanya terbatas pada ia seseorang setelah berhenti sejenak Terusnya, tapi kau, bukan saja otaknya cerdas, punya bakat, punya nyali dan punya rejeki Temanmu juga banyak, maka lohu, mau apakah seru Hoa In Leong tanpa terasa Dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Sepatah demi sepatah kata jawab Seng Tocu, demi kejayaan serta kecemerlangan nama Seng Kut Pei Terpaksa lohu tak akan mengizinkan manusia berbakat seperti kau untuk melanjutkan hidupnya di dunia ini Aku merasa bangga sekali bisa mendapat perhatian khususmu seru Hoa In Leong kemudian dengan kening berkerut Apa yang hendak kau lakukan sekarang akan kuusahakan untuk membantu terwujudnya cita-cita kalian itu Mencorong sinar tajam dari balik mati Seng Tocu Tampaknya ia merasa agak besar tapi kemudian setelah mendengus Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia berlalu dari sana Hoa In Leong juga sadar bahwa pertarungan yang bakal berlangsung nanti lebih banyak bahayanya daripada keberuntungannya Tapi bagaimanapun juga ia tak tega membiarkan si Leng Jin terjatuh ke tangan orang-orang Mokau Maka setelah menghela nafas panjang ia segera menyusulnya sambil berseru Terima kasih telah menonton!